Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian gimana pun berada. Pada kesempatan kali ini, gue akan sedikit cerita pengalaman membeli rumah ya. Itu adalah rumah pertama dengan harga yang cukup terjangkau dengan segudang fasilitas. Ya bener, ini dia Citra Majaraya. Ikutin terus ya video ini jika kalian emang mengincar rumah yang terjangkau dengan segudang fasilitas. Oke. Nah, ini jadi rumahnya. Ini itu Citra Majaraya 1. Yang pertama ya, ini bangunan pertama. Kalau yang CMR 2 kan bentuknya udah lumayan ya, udah kayak rumah modern sekarang. Nah, kalau ini ya yang masih rumah standarnya. Ini kebetulan adanya hampir di ujung. Jadi di sana ada pintu lagi. Nah, ini tampak depannya. Ini udah ada tetangga. Sebelah sana juga ada tetangga juga. Ini jalannya. Cerah ya. Ini... Ya beginilah. Ini belum di apa-apain sama sekali nih. Ini harus dicat ulang. Yang ini kebetulan gak beli dari baru ya. Ini tangan kedua. Dengan harga yang cukup murah. Ya under 160 lah. Kalau untuk air, ini masih pakai air pump. Nah, itu airnya air pump. Belum dibuka segelnya jadi belum membayar. Ya kan? Oke. Coba kita lihat. Masuk aja ke dalamnya ya. Itu ini catnya udah banyak yang lupas. Tinggal dicat ulang aja sih. Cuma kalau tembok sih aman nih. Tinggal dikerok aja. Nah, ini. Sini ada dua pintu. Eh, dua kamar. Ini kamar pertama. Lumayan sih silingnya tinggi nih coba. Ini kan. Catnya aja pada ngelotok. Soalnya emang. Tam ias kan. Belum ada kanopi ya. Tinggal pasang kanopi. Sama dicat ulang. Sehingga itu aja. Ini udah ada. Perabotan sedikit-sedikit. Ini ada. Kamar kedua juga. Ini gak bocor ya. Gak tau nih dari yang sebelumnya kayak gini. Cuma gak ada bocor sih. Disini masih cukup bagus. Chatnya. Gak ada. Gak ada bocor sama sekali. Oke. Kita lanjut ke kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Masih belum diolpain. Tinggal dicat ulang aja. Sudah ada bag. Kloset dan lain-lain. Lampunya juga udah. Listriknya udah nyala. Disini udah dibuka segel dari PLN. Nah, ini sisa tanah. Belakangnya ini kan ukuran 36x72 ya. Jadi belakangnya ini kalau gak salah masih ada 3x6 meter. Gitu. Jadi emang sengaja sih. Emang. Ya nanti kalau ada rezeki mau ditingkat lah. Atau bisa bikin dapur juga disini. Itu masih bisa. Oke gitu aja. Jadi ini antar tembok belakang sih katanya masih ada celah. Jadi gak langsung nempel tembok ke tembok ke belakang tuh enggak. Masih ada celah sedikit lah. Gitu. Oke. Ini untuk ceilingnya lumayan tinggi. Berapa meter tapi lupa ya. Tuh temboknya masih belum dicat. Nah ini jadi komplek Springview. Tadi kan udah ke rumahnya. Nah sekarang kita muter-muter. Muter-muter komplek Springview. Nah ini. Kayak gini. Di jalanan utamanya. Udah lumayan sih di grup. Kan udah ada grup penghunginya. Disini udah lumayan udah. Ada berapa ratus kapal. Sampai ratusan gak ya. Lupa juga sih. Yang jelas udah lumayan lah. Udah banyak kegiatan juga di Springview. Ini mungkin karena kompleknya. Apa ya. Satu klaster ini luas banget. Makanya kelihatannya tuh kayak masih sepi. Padahal udah banyak penghuninya juga. Gitu. Oke. Sekarang kita ke. Echo Club. Tuh. Nah ini gak jauh dari Springview juga. Udah ada SDN. Udah ada SD Negri-nya juga. SDN 2. Apa tuh. Pasir Kembang tadi ya. Terus disini juga udah ada SMPN. Gak tau deh. Ini SMP sama SD-nya itu milik Citra Maja atau bukan ya. Yang penting kalau misalkan. Mau tinggal disini tuh untuk ke sekolah tuh udah aman. Dan ada juga yang mutiara bangsa sama. Islamik ya. Islamik. Jendekia itu. Nanti kita sambil liat ya misalnya. Nah itu Echo Club-nya. Kita dari Indomart. Echo Club-nya lagi rame banget. Ini masih banyak ruko-ruko disewain. Samping ruko itu ada Park Hill. Tepatnya bener-bener di depan Echo Club. Nah ini Echo Club-nya guys. Mau berenang. Rame banget tuh. Oke kita langsung masuk aja ke dalam. Protokol disini juga udah cukup lengkap nih. Kayak scan perlu diliin dulu. Nah kita juga udah harus check-in dulu. Ya udah lumayan lengkap lah disini. Disini ada tempat minuman. Tapi kosong. Ini ada hall badminton-nya. Wih rame banget ya. Tuh hall badminton-nya tuh. Lumayan dua lapangan dan ini luas banget tinggi. Kalau merenangnya juga bagus sih tuh. Ada view danau-nya. Kita gak usah masuk lah. Terlalu rame. Coba kita lihat biayanya. Tidak kelihatan di Atlantis Temple. Iya itu gak kelihatan ya disini ya. Jadi disana tuh ada waterpark-nya. Tapi belum dibuka. Yang baru dibuka tuh ininya doang. Apa namanya? Kolam renangnya aja. Nah ini tata tertibnya nih. Untuk biayanya. Tiket berenang. Tiket beli tangkis. Bukit tas. Rame. Rame. Jadi ini sekarang dibataskin doang. Gatau berapa peroram. Bagus sih. Keren. Oke. Ini sekarang area gym-nya. Cukup lengkap juga ya area gym-nya. Kita gak usah masuk lah. Ada treadmill dan lain-lain tuh ada seluah disini. Disini. Disini udah mau ada. Ini rencana pasar modernnya nih. Nih udah ada pelanggan. Katanya sih 2022 mau dibangun lah. Jadi nanti. Kan pasar tradisionalnya ada di pasar maja kan. Nanti pasar modernnya ada disitu. Oke. Sekarang kita coba lihat ke CGV-nya. Gedungnya sih. Cuman katanya CGV-nya belum. Belum jadi dalam waktu dekat. Nah ini udah dekat ke daerah CGV-nya. Jadi CGV-nya itu katanya sih disini CGV dulu yang dibangun baru ada mall-nya. Cuman entah kapan lah mall dibangun. Nah tetapnya itu CGV-nya di belakang kantor marketingnya. Ada kluster baru harganya 200 jutaan. Kita langsung masuk aja guys. Ketor parkir-parkir. Nah ini kantor pemasarannya nih. Oke ini dia nih. Tuh udah ada waterpump. Eko Club. Terus si CGV-nya. Nah ini si CGV-nya nih. Udah ada gedungnya sih. Cuman. Gak tau kapan bukanya. Nah ini ada kluster yang baru dipasarkan. Kuta Indah. Villa Kuta Indah. Ini jam. Hampir jam 5. Jadi kayaknya udah tutup. Gak bisa gitu ya. Nah itu yang buat stiker-stiker CGV-nya dan lain-lainnya nih. Ditempelan nanti disitu kali. Nah ini pintu depan CGV-nya. Rencana. Coba kita lihat. Bisa masuk gak ya. Oh di kunci guys. Ini kelihatan lah ya. Ini luas banget sih. Nah ini angkutan yang dari stasiun ke Citra Maja. Dianterin sampe ke kluster. Biasanya sih gitu. Ada yang tipe high-ass kayak gini. Ada yang kayak kecilnya ya. Yang warna kuning. Itu Grand Max gitu. Kayak gitu lah. Ini kantor marketingnya.